Bermempa'at ilmu agama, ikhlas kerana Allah semata-mata Harta, sekali lagi harta Pertanyaannya di sisi Allah, dua Satu, dari mana kamu dapat? Dua, kemana menggunakan? Berat urusan harta, pertanyaannya dua Dari mana dapatnya? Kemana menggunakannya? Tapi kalau ilmu, diamalkan atau tidak? Hanya satu pertanyaan Umur, dipakai atau enggak? Itu satu pertanyaan Baik umur muda maupun umur Tuhan Tapi harta, dua pertanyaannya Jadi kepada orang-orang yang hidup Berusaha Siapkan jawabanmu Dari mana kamu dapat harta? Kemana kamu menggunakan? Siapkan jawaban sebelum ditanya orang Sekarang banyak orang yang menuntut harta Modalnya riba Modalnya rentan Bunga Dan lain-lain Kalau sudah rentan bunga dijadikan modal Semua keuntungannya haram Kullu lahmin Nabata min haramin Fannaru awlabeh Hadis Rasulullah Daging siapapun Apabila makan yang haram Neraka yang patut wadahnya Ingin kah anda sekalian Istri dan anak anda Menjadi balaman neraka Kalau ingin silahkan Modalnya yang haram Ada orang yang modalnya halal Kerjanya yang haram Ada Modal halal kerjanya haram Ada Contoh Modal halal Kerjanya tidak pakai akal Yang soh Modal halal Dagangannya Dagangan yang fasidah Yang tidak soh Ada Ada orang yang modalnya halal Usahanya tepat Setelah berhasil Tidak melaksanakan kewajiban Dari hasilnya Itu Zakat Tidak dibayar Infat Tidak dilaksanakan Wafi amwalehen Hakkum ma'lumun Lissa'il wal mahrum Ada diantaranya orang kaya Halal modalnya Bagus cara mengerjanya Tidak mengenal jirannya yang sakit Yang memerlukan bantuan berobat Dia simpan Hartanya Dia gunakan Untuk perbadinya Tidak melihat lagi Ketangganya Yang susah Yang mendapat Kesakitan Untuk berobat Tidak bisa Ada Sebahagian Begitu Semua itu adalah Orang yang Rugi Dan Akan Mabinasah Karena orang itu Tidak mensyukuri Ni'mat Allah Kembali kepada Tiduan Masa Jadilah diri kamu Warisnya Rasulullah Yaitu Menjadi ulama Waratatul Ambiya Dengan menuntut ilmu Bersungguh-sungguh Bawalah anak cucu kita Ke jalan ulama Jangan jalan dunia Karena Ilmu Miratul Ambiya Adapun Harta Miratul Shadda Wa Qarun Wa Fir'aud Menurut jawaban Sayyidina Ali Kerama wajah Kepada Yang datang menanyakan Kepada Selina Ali Al-ilmu Afdalu Ambil Ma Qala Radiyallahu An Al-ilmu Afdalu Binal Ma Qal Limada Qal Di'ana Al-ilma Miratul Ambiya Wal-mala Miratul Shadda Wa Qarun Wa Fir'aud Mudah-mudahan Kita Dan Anak-anak Cucu Kita Jangan Menjadi Warisnya Fir'aud Shadda Dan Karun Jadilah Warisnya Rasulullah Rasulullah Al-ilmu Agama Yang Perdu'ain Mulai Balik Berakal Dituntut Ma'rifatullah Ma'rifatullah Paling Mulia Dari Segala Fak Ilmu Agama Yang Lain Karena Hubungannya Ma'rifat Kepada Allah Tidak Ada Yang Lebih Mulia Selain Allah Maka Ilmu Yang Hubungan Menyajurusun Kepada Ma'rifat Ilmu Paling Mulia Artinya Orang Yang Menuntut Ilmu Ma'rifat Pangkatnya Tinggi Di Sisi Allah Gajihnya Luar Biasa Apabila Sebaliknya Terjadi Orang Menuntut Ilmu Susah Padahal Ilmunya Ma'rifat Maka Tentu Ada Kesalahan Di Dirinya Boleh Jadi Dia Menuntut Ilmu Ma'rifat Untuk Bermegah-megah Atau Untuk Mencapai Kedudukan Kursi Di DPR Dan Lain-lainnya Atau Sebagai-sebagai Daripada Yang Bukan Ikhlas Atau Dia Menuntut Ma'rifat Diisi Perutnya Dengan Makanan Minuman Yang Haram Atau Dia Menuntut Ilmu Ma'rifat Memakai Satu Pakaian Sedember Pakaian Yang Haram Bagaimana Dia Diterima Allah Kalau Mak'amuhu Haram Mal Basuhu Haram Masyrabuhu Haram Fahanna Yustajah Sadar Semua Umat Rasulullah S.A.W. Sadar Siapa Lagi Tuhan Gembira Rasulullah Selain Dari Kita Siapa Lagi Siapa Lagi Yang Mengembirkan Rasulullah Selain Kita Kalau Kalau Kita Hidup Menggembirakan Rasulullah InsyaAllah Duryat Kita Akan Demikian Tapi Kalau Kita Sekarang Menyusahkan Rasulullah Duryat Kita Demikian Juga S.A.W. Banyak Orang Menentu Ilmu Mundar Mandir Mundar Mandir Cari Duit Karena Dia Itu Bukan Ilmu Manfaat Yang Ada Di Hatinya Atau Memang Waktu Dia Menentu Ilmu Tujuannya Memang Duit Men كان Yurid Al-A'idah A'jelna Lahu Fiham An-Nashah Laman Nureed Thum Jahlna Lahu Jahannam Yurusla Ha Madmuma Madhura Waman Arad Al-A'khirat Wasa Hal Ha S'ahyya Wah M'amina F'A'ulah Ka'an S'ahyuhum M'ashkura Kullan Numiddu Ha'ulah Wa'a'ulah Min Atta'u Rabbik Wama Kana Atta'u Rabbika Mahmur Undur Orang Orang yang Sudah Sudah Melapat Ilmu Manfaat Dari Allah Dan Dia Mengamalkan Ikhlas Luar Biasa Hanya Kepantangnya Apa yang Disebut Di Quran Rasulullah Rasulullah Menolah Jangan Tertipu Jangan Terpengaruh Dengan Orang-orang Yang Luar biasa Keduniaannya Tapi Dia Kita Kita Sudah Dibari Ilmu Yang Manfaat Diberi Amal Yang Saleh Lebih Baik Kita Dari Mereka Lebih Besar Nikmat Tuhan Kepada Kita Dari Mereka Oleh Sebab Itu Kita Jangan Tunduk Dan Menjilat Dan Menghampiri Kepada Mereka Apabila Mereka Datang Waspada Tetapi Kalau Ilmu Manfaat Dan Amal Yang Saleh Wariz Rabbika Khairun Wa Abqah Wala Demikia Wakmur Ahlaka Bils Zalaat Wastabir Aliha La Nesaluk Rizqa Nahhnu Narziq Wala Aqibat Lidt Kepada Allah Mahdi Na Fim Man Hadeh Wawafina Fim Man Hafa Wata Wala Na Fim Man Thuleh Barik Na Sifatat Yang Wajib Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Kita Semua Disuruh Perdu'ain Meyakinkannya Diberi Nama Kalam Aqadirun Qadirun Jadi Hari Ini Kita Berlajar Sifat Allah Allah Yang Bernama Qadirun Bagaimana Kita Mengenalnya Arti Dari Qadirun Karena Dia Bahasa Arab Bahasa Kitanya Yang Kuasa Jadi Kita Punya Allah Yang Kuasa Madu Untung Yang Kuasa Kalau Jadi Bupati Yang Dikuasai Oleh Gubernur Gubernur Jadi Gubernur Yang Dikuasai Oleh Menteri Jadi Menteri Dikuasai Oleh DPR Dan MPR Jadi MPR Dikuasai Oleh Mahasiswa Kedaulatan Di Tangan Rakyat Baik Jadi Baik Jadi Pegawai Allah Duduk Di Kursi Allah Ini Rumah Siapa Rumah Allah Duduk Di Kursi Siapa Kursi Allah Istana Siapa Istana Allah Alhamdulillah Wasyukru Tidak Ada Yang Mendemo Di Kita Di Sini Kalau Di DPR Demonya Tiap Hari Betul Enggak Masya Allah Hari Ini Bang Pemakanan Keda Keda Wassalam Alhamdulillah Punya Tuhan Namanya Allah Sifatnya Kadirun Yang Senantiasa Berkuasa Senantiasa Berkuasa Kalau Punya Bupati Kekuasa Nya Lima Tahun Namun Kadagari Namun Menyebab Penyakit Dua Tahun Di Ampih Orang KKN Di Ampih Orang Lapor Keatasan Siap Ulama Semenyian Menekan Bupati Minta Di Ampih Udah Ampih Ampih Kalau Atasannya Di Jakarta Menampihi Ulama Solat Hajat Minta Dimati Semuanya Dipimpin Alhamdulillah Alhamdulillah Mi'mat Tuhan Orang 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 Yang Dapat Ilmu Manfaat Fandullah Alaika Azim Azim Itu Sigat Mughalaga Wazan Fahim Luar Biasa Besarnya Siapa Yang Mengatakan Luar Biasa Besarnya Allah 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 Kenapa Orang Yang Sudah Dapat Luar Biasa Besarnya Mencari Yang Sing Cili Cili La Tamud Dan Aime Ilama Mata Nabi Azwaja Min Zahra Tar Lina Fina 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 War Riz 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 Kher Wa Ab Nah Mad Allah Masyukur Ala An Ja'alana Tullah Bil Hilmi Sharif Wa Khudda Bil Hilmi Sharif Wa Insya'Allah Nakul Warakatil Anbiya Wal Mursaline Insya'Allah Maka Mustahil Yang Lemah Sama Sekali Allah Tidak Mampunya Sifat Lemah Orang Yang Susah Allah Kuasa Mengkayakannya Orang Jahir Kuasa Ma'alimkannya Orang Yang Hina Kuasa Allah Memuliakannya Betul Jadi Si Jahir Si Hina Si Susah Orang Sakit Kuasa Allah Menyembuhkannya Maka Semua Yang Ampat Dan Lain Seumpamanya Jangan Berputus Asa Kalau Udah Tahu Allah Bersifat Kodirun Yang Sakit Jangan Putus Asa Karena Allah Kodirun Menguasaiku Untuk Menyembuhkan Yang Jahir Jangan Putus Asa Allah Kuasa Ma'alimkan Aku Jangan Guruku Bahari Jangan Masuda Sekolah Kada Paham Jual Kitab Kawin Boleh Kekantung Mak Pulun Kedan Bawa Kitab Pulun Membawa Babakuan Ya Cucu Gara Gara Putus Asa Kada Mengerti Itu Putus Asa Bahaya Tuntutlah Ilmu Itu Ibnu Hajar Menutul Ilmu Nahu Puluhan Kali Belajar Jermiah Kadang Ngerti Maka Beliau Duduk Sendirian Termenung Melihat Kawan-kawannya Sudah Luar Biasa Jadi Ulama Besar Tapi Beliau Jangan Ulama Nahu Aja Jermiah Belum Ngerti Duduk Sendirian Melihat Akan Semut Membawa Ruti Mencari Kawannya Sebanyak Mungkin Untuk Membawa Ruti Ke Atas Itu Ada Lobang Di Satu Cihang Begitu Naik Kelapasan Jatuh Ruti Dihitung Oleh Ibnu Hajar Satu Datang lagi Teman-temannya Membantu Naik Jatuh Lagi Luruh Sisi Datang lagi Temannya Membantu Naik Lebih tinggi Jatuh Lagi Teluk Papat Lima Enam Petok Walau Sangat Hangit Dihitung Dihitung Terus 11 12 13 15 Sampai 100 Kali Baru Sampai Baru Sampai Maksudnya Meletakkan Rote Ketempat Yang Ditujuhnya Ujar Inu Hajar Sambut Sampai Tawing Nyata Dua Tahun Kekoleh Anak Gitu Ada Enam Bulan Beranak Sampai Dulu Artinya Menuntut Ilmu Mendak Di Tangah Jalan Ada Nang Sambat Lagi Kena Anak Anak Tamat Sekolah Ujar Umah Abah Udah Sikap Kekoleh Cucu Abah Umah Nang Nampih Sekolah Jadi Anak Lir Law Serta Itu Ngarangnya Muttafakun Alah Abahnya Umahnya Bumul Anaknya Mawaris Di bidang Bumul Jadi Jauh Dari Rasulullah Rasulullah Orang Alim Bu'itu Mu'alima Kalau Kita Jahir Jauh Dari Rasulullah Hai Orang Yang Jahir Tahulah Dan Sadarlah Dimana Kedudukan Kalian Terhadap Rasulullah Dekat Keadaan Rasulullah Atau Jauh Dengan Rasulullah Orang Alim Dekat Sama Rasulullah Orang Jahir Jauh Dengan Rasulullah Jauh Allah 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 Itu Kuasa Bagi Orang Yang Pangkat Tinggi Jangan Sombong Allah Kuasa Ma'ampihi Pangkat Orang Kaya Jangan Sombong Allah Kuasa Sombong Tidak Fungi Sombong Sombong